laptop asus x45x453s atau x453 sa ini kode mainboardnya x453 sa revc2 itu kerusakannya di switch hidup normal ya hidup normal tampil cuma tegangan 5V untuk harddisk untuk dvd untuk usb jadi drop sehingga harddisk tidak kebaca dvd juga tidak mau keluar ininya apa namanya playernya ini tempat dvd nya ini tidak mau keluar karena link tegangan ke dvd tegangan ke harddisk tegangan ke usb drop bagaimana cara perbaikannya ikuti terus video ini untuk yang belum paham cara membongkar laptop ini nanti saya sertakan linknya di deskripsi mari kita lanjut ke pengecekan jadi begini saat di saat laptop kondisi hidup kita ukur coba dulu tegangan di di usb tegangan pada usb ini drop menjadi 3,2 ya di usb 3 juga drop 3,2 di harddisk tegangan artis tegangan artis drop juga 3,2 ya dvd juga 2,5 malahan drop di dvd malahan 2,5 oke ini bersumber pada satu tegangan kayaknya sehingga 5 polnya menjadi drop kita telusuri dulu dari usb jadi usb ini kemana dia tegangannya untuk itu kita bongkar dulu mainpotnya jadi setelah saya ukur secara manual karena ini tidak ada skema itu dari usb ini ini usb 3 dan usb 2 yang disini yang pakai kabel ini itu satu tegangan ya satu tegangan ya dan larinya ke ke sini ke 5 pol alway ini ke IC power 5 polnya 5 polnya kita diteruskan ke IC power 5 pol masuk ke IC ini lalu masuk ke USB Coba kita ukur dulu Disini Apakah Kalau dilihat Ini hidup Otomatis Otomatis power Pasti nyala 5V Berarti kemungkinan besar IC nya ini yang rusak Coba kita ukur dulu Untuk memastikannya 5V power ada Yang disini Yang drop menjadi 3,2 Ini yang masuk ke USB Yang seharusnya 5V Ganti dulu IC nya Ini Kita ganti dulu Cudut 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 Sudah dingin Sudah dingin Kita ukur dulu Sudah dingin hai 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 kita ukur pada USB di colong masih sama ya drop berarti bukan isinya itu coba kita di sini 2,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,9 4,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 6,9 5,9 Ayo kita cek lagi kenapa yang disana drop jadi penanganannya begini IC ini IC ini itu bekerja kalau disini ya yang disini ini terdapat tegangan 10-15V baru dia disini di outputnya ini jadi 5V karena setelah saya ukur disini ternyata tegangannya 4 pole drop setelah saya cari secara manual tidak ketemu jalurnya kemana maka terpaksa saya lakukan penjamparan kemungkinan juga jalurnya ini putus kemungkinan juga jalurnya putus karena sudah saya cek di tegangan 12-12 pole nya itu tidak ada masuk kesini atau tidak ada terhubung kesini maka terpaksa saya lakukan penjamparan dari sini masuk ke 12 pole yang disini jadi dari sini dari jack ke baterai masuk ke sini ini 12 pole di padnya ini di kaki padnya ini dari jack charger masuk ke sini ke padnya ini kalau masuk ke saya jumper ke disini kebetulan ada lubang saya masukkan masuk ke sini setelah saya tes saya ukur mau keluar 5 pole disini di USB mau keluar 5 pole tetapi apakah dia akan normal setelah disi baterai dan lain-lain mari kita coba oke kita tes dulu dpd sudah mau keluar artinya 5 pole sudah masuk ke dpd oh dpd sudah mau keluar coba ke USB 5 pole masuk USB 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 masuk ke harddisk 5 pole masuk ke harddisk oke mari kita pasang pasang baterainya dulu jangan pasang harddisk karena kita mengambil jalur baterai ya coba dpd ya mau keluar seperti dpd mau kita coba kita coba ukur sekali lagi tegangannya usb kita coba 5 masuk 5 masuk usb usb ini 5 masuk baterai 5 masuk ke harddisk 5 masuk oke sekarang kita pasang harddisk oke kita kita cek charger apakah normal ngecasnya ngecasnya 3% ngecasnya Ya sudah 4% Berarti sudah normal Ya dengan demikian Maka Kasus ini Atau servisan ini sudah terselesaikan Jangan lupa Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe channel saya Like Comment dan share Kita ketemu Pada video-video yang lain Atau Servisan-servisan yang lain Akhir kata Mantap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton